Relawan COVID-19 yang juga seleb tweet Dr. Tirta ikut berkomentar perihal video kerumunan Presiden Jokowi Dodo ketika melakukan kunjungan kerja di Maumere Sika NTT pada selasa 23 Februari 2021 lalu. Di laman Twitter pribadinya, Dr. Tirta membagikan sebuah video di mana dirinya memberikan pendapatnya mengenai video kerumunan Presiden Jokowi Dodo. Dalam video tersebut, Dr. Tirta mengungkapkan bahwa kerumunan tersebut bukan salah Presiden Jokowi. Yang menyebut Presiden Jokowi sama sekali tidak mengajak berkumpul, apalagi membuat promo undangan atau hal yang mengajak berkumpul. Pak Presiden Jokowi Dodo itu sejati adalah simbol negara yang kemanapun beliau pergi akan selalu menarik masa. Hal ini sebenarnya sudah diutarakan oleh Atta Lilitar. Dok, saya ketika Jumatan rame banyak yang minta foto. Nah, hal ini tentunya, satu, Pak Presiden sudah mengapresiasi dan mengedukasi agar tetap memakai masker. Terlalu banyak kerumunan yang hadir membuat Presiden tidak bisa membubarkan. Bahkan di salah satu video, saya dan beliau sampai di kerumunan orang banyak. Namun terlepas dari itu, Dr. Tirta berharap ke depannya pihak istana bisa lebih selektif dan protektif jika melakukan agenda Presiden di lapangan mengingat antusiasme warga yang sangat besar. Kedua, Pak Presiden tidak pernah mengajak beli mereka-mereka untuk datang. Tapi antusiasme, dan hal ini harusnya menjadi refleksi bagi tim protokol R untuk lebih berhati-hati mengatur agenda Bapak Presiden di lapangan. Jadi, ya kembali untuk penerapan sanksi kerumunan menurut saya sudah tidak relevan untuk dipegangkan. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih.